Danjunisme Danjun Youtuber dan Nilam Subscriber Nah kali ini kita bakal bahas bagaimana Tips membuat skripsi tanpa banyak revisi Mantap Emang kamu waktu itu menyelesaikan skripsi berapa lama? 3 bulan Dari proposal sampai akhir emang cuma 3 bulan? Itu yang bakal kita bahas Gimana sih caranya kita bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu cepat Gak pakai banyak revisi Kadang-kadang ini gini ya Revisi itu bikin folder Proposal 1 Revisi 1 Revisi 2 Sampai banyak banget foldernya Bagaimana sih caranya kita bisa menyelesaikan skripsi tanpa banyak revisi? Nah disclaimer dulu nih Ini berdasarkan pengalaman pribadi kita ya Karena masih banyak banget faktor yang mempengaruhi bagaimana kalian bisa menyelesaikan skripsinya Sebelum tipsnya nih Nantuin topik dulu Enggak Sebelum tipsnya Dari 5 bab yang ada Misalnya bab 1 pendahuluan Dokter 2 tinjauan gustaka 3 metodologi penelitian Yang keempat Hasil pembahasan Yang kelima kan penutup Dari kelima bab ini Kalau menurut kamu Apa yang paling susah? Bab 1 Kenapa? Kenapa bab 1? Bab 1 itu spesifiknya kan lebih ke latar belakang yang paling sulit ya kan? Nah itu tuh tergantung juga biasanya Berarti kalau menurut kamu nih Yang paling susah itu adalah bab 1 yang pernah latar belakang Tujuan penelitian Kalau aku sih enggak Tidak Menurut aku Tidak Itu mau dampak Tidak 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 Bab niat Kepikiran sesuatu Bisa aku Punya ide cemerlang Tapi kalau Enggak dikerjain Yang percuma Skripsi itu enggak bakal bisa selesai kalau cuma dipikirin Betul Betul ya Betul Tipsnya Adalah yang pertama Apa? Kalau belum tahu Pertama itu tahu dulu topiknya ya Topik penelitian kamu apa gitu Nah kadang-kadang kan kita bingung Bagaimana sih caranya kita bisa menemukan topik penelitian yang tepat Seperti itu Gimana kamu Yang pertama Sering-sering baca Misalnya Konsentrasi kita di bidang temu apa gitu ya Jadi Sering-sering banyak baca Koran Terus banyak baca media-media internet Terus juga Menonton berita di televisi dan lain-lain Akhirnya dengan sering membaca Berita dan lain-lain Akhirnya kita bisa menemukan masalah Aku dulu masih dapatin topik skripsi itu Sering banget membaca koran Kalau aku sih dulu Memang sih udah punya rencana semester 7 harus mulai start skripsian Tapi waktu itu kan masih belum tahu mau meneliti tentang apa Nah Aku waktu itu minta tolong sama mama bawain majalah-majalah yang ada di kantor ke rumah Nah majalah-majalah itu kan berhubungan tentang ekonomi Ya Nah kan aku akuntansi nih Jadi waktu itu kebetulan Di majalah itu lebih banyak membahas tentang saham Jadi dari sana lah aku tertarik kayaknya saham cocok buat skripsi aku Berarti kita cari topiknya dengan cara banyak membaca Ya Kalau sudah kita mengetahui dimana ketertarikan kita Misalnya jurusan akuntansi tertariknya di bidang mana Di bagian apa Nah yang berikutnya adalah Ada sih yang mau mengharui satu lagi Dosen pembimbing Ya dosen pembimbing itu mau mengharui Nah kalau kamu kemaren itu dosen pembimbing akademik Apakah langsung menjadi dosen pembimbing ini? Skripsi juga? Karena kan dosen pembimbing skripsi itu kan kita yang ngajukan sesuai topik Kalau aku itu enggak random Oh random Jadi yang menentukan kabus ya Ya kaprodi Kaprodi Oh karena kalau aku itu yang menentukan kita yang ngajukan Habis itu nanti jurusan yang menentukan apakah mencocok atau enggak Nah ini mungkin juga buat teman-teman di rumah Dosen pembimbing juga sebenarnya mempengaruhi kalian bisa cepat selesai atau enggak Karena gini dosen pembimbing itu kan tipikalnya beda-beda Sebenarnya dosen itu sama aja sih Tapi mungkin cara pembimbingnya yang beda-beda Seperti itu ya Saya yakin dan percaya bahwa enggak ada satupun dosen yang berlihat untuk menyusahkan mahasiswa untuk menyusahkan skripsinya Kalau aku sih saran aku gimana cara memilih dosen pembimbing itu adalah Pertama cari dosen yang sesuai dengan topik yang kita minati Terus aku nyaranin yang kedua Kalau untuk mencari dosen pembimbing skripsi itu adalah dosen pembimbing akademik Kenapa? Aku udah pas waktu itu menyusahkan skripsi dosen pembimbing akademik yang dijadikan dosen pembimbing skripsi Habis itu S2 begitu juga Kenapa? Karena udah ada gitu chemistry yang terbangun Kayak aku Kalau aku dari awal dari S1 S2 itu gak ada yang aku menentukan sendiri Oh jadi yang menentukan dirusin ya? Yang S1 itu Kak Prodi yang menentuin Yang S2 itu mahasiswa udah disuruh menentukan siapa dosen pembimbing pilihannya Jadi mahasiswa disuruh milik tiga dosen pembimbing Tiga calon dosen pembimbing Tapi ujung-ujungnya akademik yang nentuin Nah jadi ya mau gak mau diterima Tapi syukurnya dosen pembimbing yang dipilihkan untuk aku itu adalah dosen pembimbing yang bisa diajak bekerja sama Oke Berarti kan tadi dari awal kita udah ada dua tips tuh ya Pertama cari topik yang sesuai dengan minat Bagaimana cara mencari topik atau masalah penelitian dengan cara banyak membaca Itu baca koran, baca berita, dalam berita dan lain-lain Kemudian cari dosen pembimbing yang sesuai dengan ketertarikan kita Seandainya kita fokus di bidang A Cari dosen yang juga memiliki fokus di bidang A tersebut Tapi kalau menurut kamu gimana kalau misalnya case nya seperti apa Apa case nya? Yang nentuin ke pro di atau akademik gitu Oh ya akhirnya gak sesuai dengan itu ya? Nah misalnya kita kan memilih sebagai mahasiswa kadang-kadang punya ego ya Kita misalnya kita tertarik di bidang A Tapi dosen pembimbing yang dipilih oleh jurusan itu bidang B Kalau seandainya dari saya sisarannya Supaya kalian cepat selesainya adalah Pertama coba ajukan dulu Sesuai dengan bidang kalian itu tertarik atau enggak Disetujui gak sama dosen pembimbing? Nah seperti itu Ternyata kalau seandainya enggak disetujui Oke Jangan tahan dulu ego kalian Kemudian kalian menyelesaikan dalam bidang A Dosen tersebut Gitu sih caranya Kalau seandainya kita memaksakan kehendak kita Atau keegoan kita sesuai dalam bidang yang kita tertarik Tetapi dosennya gak bisa membimbing kita secara maksimalkan Akhirnya kita lama juga selesai Berikutnya tips ketiga Apa tips ketiga Mulai menulis Mulai menulis Mulai menulis Ya Oh iya betul Kalau seandainya ngalui mulai Kapan udah selesai ya Iya betul Betul ya Eh dulu skripsnya waktu semester 7 kan Ya Enggak Waktu semester 7 udah tamat ya Sorry Sama Kan Tamatnya waktu semester 7 berakhir Kan Berlangsungnya skripsi itu pas semester 7 Gimana cara membagi waktu antara kuliah dengan skripsi yang tetap selesai di akhir semester 7 Bagaimana cara membagi ya Maksudnya pertanyaan kamu itu bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dengan skripsi Enaknya aku dulu pas udah di semester 7 itu Kuliahnya cuma dua nantap kuliah lagi Selebihnya tinggal skripsi jadi banyak banget waktu tersisa Nah kalau ditanya aku dulu nyusun skripsi cukup lama Tapi yang lama itu diproposal Itu sampai 7 bulan Dan itu terpotong karena ada KKN Habis itu kan skripsinya terpending Itu Paling banyak Revisi itu beberapa kali itu mungkin pas proposal Pas proposal Itu mungkin bisa sampai 9 kali Kalau aku waktu itu kebetulan ya Mulan-mulan Biar Maksudnya Mulan-mulan kamu ada nilai yang kecil? Ada Maksudnya Loh mahasiswa Wajar Tidak ada Saya tidak pernah mengulang dan nilai teman-teman Sorry Nah jadi kan waktu itu kebetulan ada 4 mata kuliah di semester 7 Nah jadi Hari Senin sampai Jumat Aku fokusin di kuliah Jadi Ada tugas yang diselesai sampai hari Jumat Sabtu dan Minggu itu Buat skripsi Oke Jadi waktu itu Waktu udah skripsi itu Waktu main sama teman di card Waktu Nonton Waktu meet time Atau apa segala macam itu di card Yang penting skripsi Selalu jalan Sabtu dan Minggu Oke Nah itu kan baru membagi waktu antara skripsi dan kuliah Kadang-kadang nih ya Ada lagi Masiswa aktivis Bagaimana cara membagi waktu antara kuliah Skripsi Dan organisasi Kalau aku dulu memang Memfokuskan bahwa di semester 7 itu Aku udah Off dari organisasi Atau mulai menarik diri dari organisasi Jadi Aku mulai fokus di organisasi itu Mulai semester 2 Udah masuk sampai Semester 6 itu udah Topnya lah gitu ya Sibuk-sibuknya lah Habis itu Aku udah di semester 7 Udah fokus di skripsi Dan habis itu Hingga aktif lagi Kalau aku waktu itu Organisasinya cuma HIMA Kalau aku sih BEM ikut HIMA ya Cuma Gitu sih Nah jadi Jaringannya jadi lebih luas gitu kan Kalau BEM itu kan Kalau di fakultas antar jurusan Kalau di universitas kan antar fakultas Jadi aku bisa kenal jurusan lain C, A, C, B, C, C Di setiap fakultas Tapi bukan itu semua Udah lah Jadi tips yang ketiga tadi adalah Memulai menulis Iya kan Nah sekarang pertanyaannya Menulis kalimat pertama itu Susahnya minta aku Kalimat pertama di latar belakang Nah ini menariknya nih ya Jadi Mungkin biasanya ketika kita mulai menulis itu kan Kita langsung menuangkannya dalam Satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf Banyaknya lagi nih Teman-teman aku tuh dulu Satu paragraf pertama itu sama semuanya Lucu kan Sama semua Satu paragraf itu Misalnya tentang pembangunan pertanian Kalimat pembuka di paragraf pertama itu Udah deh tentang pembangunan pertanian Mainstream banget Nah jadi sebenarnya Kalau menurut aku sih Ketika mau mulai menulis itu Jangan langsung menuangkan ide itu dalam sebuah paragraf Jangan Tapi caranya Buat outline-nya Kalian misalnya pengen nulis di paragraf satu itu apa Buat dulu koinnya apa Kemudian paragraf kedua mau ngomongin apa Paragraf ketiga itu mau ngomongin apa Nah buat Sama banget lah Sama banget Apanya sama Bikin outline Jadi aku itu gak langsung bikin paragrafnya Ya Jadi Kalau aku langsung bikin paragraf Tapi yang pertama Resikonya adalah Susunan kali luarnya kacau Oke Yang kedua Alur antar paragraf itu gak nyambung Nah jadi aku bikin poin-poinnya Misalnya Poin pertama Aku mau membahas tentang pertemuan ekonomi misalnya Yang kedua Pendapatan negara itu misalnya berumur dari pajak Nah habis itu enak tuh bikin urutannya Nah jadi benar ya Ketika nulis skripsi itu paling susah itu Kalau menurut aku juga sama tadi itu Susahnya di bab satu Karena bab satu itu fondasinya Jadi bagus jelasnya skripsi kita itu Udah bisa terlihat di bab satunya Iya betul Dan juga ya Lagi alitemnya juga Itu paling tinggi itu di sana gitu kan Iya betul Di bab satu itu Dalam menulis latar belakang itu Kayak gimana tadi kita ngobrol ini Dari umum-umum ke khusus Dari yang Pokoknya aku selalu bilang ke teman-teman mahasiswa Bikin latar belakang itu seperti segitiga terbalik Segitiga terbalik Iya Gini Segitiga terbalik Jadi dari umum mengerucut terus ke khusus Jadi dari fenomena secara umum Kemudian kita mulai membahas variable Apa yang kita bahas di penelitian kita Teorinya seperti apa Diselingi dengan penelitian terdahulu Pokoknya di latar belakang itu Kita harus membahas semua variable yang kita gunakan Nah jadi kira-kira ya latar belakang itu Kurang lebih lima halaman sendiri Nah berbeda ya Kalau seandainya di bab 4 di hasil pembahasan Kalau tadi kan itu namanya deduktif ya Iya Kalau di hasil pembahasan itu namanya induktif Jadi posisinya itu Kalau di hasil pembahasan itu segitiga Jadi kalau di hasil pembahasan namanya induktif Tapi emang kayak gitu Iya Kalau aku bikin bab 4 itu sesuai dengan pertanyaan penelitian Iya Membahasnya itu Kan kamu udah dapat Oh dari Oh ya Ya Kan kamu itu case kamu Iya Kemudian dibahas secara gomong Nah jadi di hasil pembahasan itu adalah segitiganya Jadi ibaratnya itu Kalau di latar belakang itu segitiga terbalik Kalau di hasil pembahasan Segitiga berdiri Iya Sekarang Banyak teman-teman mahasiswa Yang kadang judulnya gak sinkron dengan pertanyaan penelitian Eh jangan disitu dulu Sebelum lupa